Intro Ya, dua hari berturut-turut kita mendapatkan pengumuman suku bunga dari FOMC lalu kemudian dilanjut dengan S&B maupun Bank of England Kira-kira kesimpulannya apa? Bahwasannya market sudah menduga kenaikan 25 basis point dari FED kemudian 50 basis point dari Swiss National Bank dan juga 25 basis point dari Bank of England Tapi permasalahan belum selesai Pertanyaan market adalah apakah situasi sudah cenderung tenang atau masih tetap mengkhawatirkan? Kita lihat ulasan berikut ini Kita berada di ulasan akhir pekan di mana market sedang mengantisipasi pergerakan berikutnya atau sedang mencoba untuk mencana dari keputusan suku bunga Bank Sentral Kira-kira bagaimana selanjutnya? Dan ini adalah data ekonomi kalian untuk hari ini di mana semua sudah dirilis dengan data retail sales Chris yang dirilis cukup bagus bahkan cenderung di atas eksistasi Tapi seperti kita lihat Paunseling sama sekali tidak terbukah dan bahkan masih tetap bertahan dengan range sideways Apakah mungkin nanti pertengahan malam akan terjadi pergerakan ataupun geberakan? Kita akan lihat dari potensinya tapi technical analysis akan disampaikan di live streaming nanti sore Kemudian ada data lagi dari Eropa yang juga menunjukkan data yang relatif signifikan tapi kelihatannya tidak terlalu bergerak banyak Sampai saat ini kita mendapatkan Europe pun bergerak relatif stabil di 1.0816 sampai 1.0837 Sementara untuk malam hari kita akan terfokus dengan data Amerika yaitu Flash Manufacturing PMI dan juga Flash Service PMI keduanya diperkirakan akan mengalami penyusutan ataupun kita sebut saja dengan data yang relatif lebih lemah daripada eksistasi atau dari bulan sebelumnya Sementara sebelum itu di jam 19.30 kita akan lihat data Durable Goods Order yang kurang lebih menunjukkan penguatan jadi perkiraan kami kemungkinan swing low akan terjadi terutama untuk beberapa market dan itu berarti tanda-tanda bahwa US Dollar akan mengalami rebound terlebih dulu tapi permasalahannya nanti malam apakah data kita akan dapatkan lebih kuat atau lebih lemah itu akan sangat mengendograt pergerakan pasar Kemudian dari fokus utama minggu ini semua sudah selesai dan kita tinggal menunggu data malam hari yang sebetulnya relatif tidak terlampau signifikan kait dengan kebijakan sukumu berikutnya tapi yang jelas apa yang akan disampaikan atau akan menjadi core utama perhatian pelaku pasar adalah masih dalam tahapan ketegangan terkait dengan krisis perbankan Amerika dan juga Eropa ini adalah keputusan Fed sesuai ekspektasi di mana kita sudah sempat menjabarkan skenario dan juga beberapa pertimbangan yang mungkin akan menjadi tujuan ataupun yang akan dicapai dan ternyata betul 25 basis point yang diperkirakan sangat potensial dan juga dengan pertimbangan adalah lebih fokus kepada inflasi Fed tetap menaikkan sukumu bulan Maret sebesar 25 basis point dan ini adalah sesuai dengan apa yang kita perkirakan dan juga mostly expected oil market yaitu fokusnya adalah penanganan inflasi sementara kalau misalnya kita lihat dari beberapa pernyataan beberapa poin utamanya terkait dengan keputusan suku bunga tersebut kita lihat dari sisi Paul terlebih dulu dengan kenaikan suku bunga naik 25 basis point Paul mengatakan bahwa mungkin tidak akan ada kenaikan suku bunga di pertumbuhan mendata tapi hal tersebut dikarenakan bank sentral tidak ingin mengganggu sektor perbankan yang saat ini sudah diambang suku bunga tinggi nah permasalahannya adalah dengan kehancuran bank tentunya akan memperlambat ekonomi dan juga menunjukkan bahwa tidak ada kebutuhan untuk menaikkan suku bunga lebih lanjut tapi hal ini juga mengesan pikir apa yang diinginkan atau yang diinginkan pasar yaitu terkait dengan pemangkasan suku bunga dan itulah yang membuat kenapa indeks sahab di saat pengumuman ataupun di saat flash conference dari FED atau dalam hal ini adalah OWL yang sempat mengalai kenaikan justru kembali terperuk atau kembali ditutup dengan penurunan nah cuman untuk hari ini atau pagi ini sampai siang ini kita melihat Dow Jones, Nasdaq, S&P cenderung ribang dan beberapa hal yang mungkin sedang terjadi adalah terkait dengan pernyataan tersebut akhirnya disimpulkan oleh market setelah ada pernyataan yang cenderung ke arah Dovis tapi apakah betul seperti demikian tentunya masih tetap harus dilihat dalam at least hari ini atau bahkan sampai minggu depan ya sementara dari Bali sendiri dia merasakan bahwa inflasi akan turun cepat sebelum musim panas dan kemudian bahkan tidak dikatakan sudah terus membuat keputusan yang akan berfokus pada inflasi yang lebih rendah dan juga berkelanjutan tentunya dan ini berarti menandakan sebetulnya dari sekian banyak bank sentral Bali agak sedikit berlawanan ya jika ICD kemarin menjadikan memungkinkan untuk stop atau bahkan melanjut pergantung dari data sementara Paul pun demikian tapi Bali mengatakan bahwa bank sentral dalam RGBOE masih tetap akan melanjutkan untuk menekan inflasi dan itu berarti konsekuensilah kenaikan sebuah nah tapi masalahnya yang kemarin bikin dilema adalah penyataan dari Bali dimana dia menambahkan belum tahu apakah sampai saat ini keputusan suku bunga yang mencapai 4,25% tersebut akan menjadi puncak atau akhir dari suku bunga atau tidak karena inflasi sendiri saat ini sebelum dirilis ataupun terjadi pengumuman justru dirilis dengan angka yang sangat tinggi yaitu level 10% dan itu menciptakan kekhawatiran terbaru terkait dengan inflasi di Inggris nah tapi menuruti tentang krisis perbankan Bali sendiri tidak yakin dan dia tidak berpikir bahwa apa yang terjadi di tahun 2008 akan terulang sehingga menurutnya bank di Inggris justru cenderung jauh lebih kuat dan inilah yang membuat kenapa Bali masih mengatakan atau memberikan sinyal bahwa bank sentral atau BOE masih dalam keputusan untuk melanjutkan kanan terhadap inflasi atau dalam ini adalah melanjutkan kenaikan sepuluh di sisi lain ini adalah dotport yang juga sudah sempat kita bahas dalam satu atau bahkan dua minggu terakhir menjelang FOMC bisa dengar di sini tidak jauh berbeda dari dotport yang pernah disampaikan di bulan Desember yang lalu itu artinya kita masih tinggal menunggu satu kali less saja kenaikan di 25 basis perbankan atau 0,25% nah sebentar untuk proyeksi di tahun 2024nya sendiri proyeksinya sedikit lebih tinggi daripada proyeksi yang di bulan Desember yaitu 4,3% artinya ada pemungkinan kalaupun misalkan kita artikan ada pemangkasan mungkin pemangkasan di bulan atau di tahun 2024 dari 5,25 mencapai ke 4,5 atau mungkin 4,25% itu berarti ada sekitar 75 basis point atau 100 basis point perirakan atau diproyeksikan oleh FED tapi bisa lihat di sini sama sekali tidak ada kemungkinan untuk menurunkan atau memangkas hubungan di tahun 2023 sebentar itu kalau kita bicara tentang dotport yang juga sudah sempat kita ulas dan ini adalah menunjukkan poin-poin yang sudah sempat kita sampaikan ternyata cenderung less hokis walaupun kala itu kita menyebutkan kemungkinan kenaikan di kisaran 25-50 basis point lagi di kuartal berikutnya tapi ternyata maksimumnya adalah 5,25% jadi tidak ada target ke 5,5% tapi hal tersebut tetap masuk ke dalam kategori less hokis sehingga itulah sebabnya kenapa emas masih mengalami kenaikan sementara indeks saham kecenderungannya stuck ataupun relatif tertahan tapi kita akan melihat perubahannya dalam minggu ke depan kalau memang tersebut data ekonomi cenderung relatif lebih lemah dan juga termasuk berkait dengan krisis perbankan kalau memang bisa dilampaui ataupun bisa diatasi saya rasa kita akan melihat rebound yang cukup bagus antara emas ataupun risk aset lainnya seperti itu dari hal yang harus dicermati di hari Rabu saya sempat men-set hal ini kepada Anda semua ada 3 poin di situ yang harus diambati tentang suku bunga pertama yaitu 25 basis point dan itu betul terjadi karena memang sesuai ekspektasi dan kita tidak dapatkan kejutan di situ lalu kemudian forward guidance terkait dengan proyeksi ekonomi ataupun dotplot suku bunga memang dia atau FED dalam hal ini menurunkan ataupun mendowngrade output GDP-nya diperkirakan turun tapi inflasi diperkirakan justru masih akan naik di 3,6% sementara untuk tenaga kerja ataupun dotplot ya memang sesuai dengan apapun yang kita bahas dalam 2 minggu terakhir dan target terminatornya masih berkisaran cukup normal 5,25-5,5% tapi karena tadi keputusannya adalah lebih kepada last hawkis dan mereka hanya melihat 1 kali penyakit lagi berarti kita hanya melihat di 5 kemudian terkait dengan power switch ya fokusnya ternyata memang kepada kestabilan pasar jadi walaupun mereka menaikkan suku bunga itu fokusnya adalah tetap ke dalam kestabilan pasar jadi artinya disitu memberikan ruang untuk jeda menaikkan suku bunga tapi tidak memberikan sinyal terkait dengan pemangkasan itu sebabnya kita fokuskan di last hawkis ketimbang dovis karena dovis itu berarti tentang terbuka terhadap pemangkasan dan kita tidak melihat dari penyataan sedikit pun dari penyataan Powell ataupun dalam hal ini adalah kebijakan yang ada itu tidak mengarah kepada suku bunga di pangkas kemudian dari report sendiri apakah ini menyatakan bahwa siku suku bunga akan berakhir ada 3 pandangan disini yang saya kutip dari Morgan Stanley, MUFG, dan juga Bank of America dan Morgan Stanley mengatakan bahwa ekspektasi kenakan suku bunga terakhir akan berada di bulan Mei penyebabnya adalah risiko TNFT yang diperkirakan masih akan tetap kuat sebabnya inflasinya yang masih tetap kuat di 6% kemudian terkait dengan melunjakan tekanan pendanaan bank bisa saja menguat pandangan tersebut ya artinya bisa saja dipendek atau bahkan sama sekali tidak terjadi kenaikan suku bunga lalu MUFG menyoroti tentang potensi jeda dalam siklus pengetaptan ini bukan berarti sinyal yang formal tapi kalau lihat dari median.pot 2023 maka kemungkinan yang satu kali kenaikan lagi sebesar 2.15 poin tapi tidak yakin akan terjadi dalam hal ini MUFG menyoroti kemungkinan kenaikan kemarin itu 11 sebagai kenaikan yang terakhir well, kita lihat saja ada pertemuan Mei dan Juni apakah nantinya mereka akan betul-betul sesuai dengan perkiraan MUFG atau sesuai dengan Morgan Stanley nah tapi yang jelas disini memberikan catatan pula bahwa sektor pembangunan ataupun data itu akan sangat bentuk jadi kebijakannya akan sangat depending on data dan pricing yang semula diperkirakan 5.25 sampai 5.5 persen justru diturunkan menjadi 5 sampai 5.25 persen dan itu berarti hanya menyesalkan satu kali kenaikan berdasarkan dot.pot yang ada nah, sementara Dashbank sendiri melihat sebetulnya resikonya lebih banyak kepada penurunan ketimbang kenaikan artinya kemungkinan kalau dilihat dari kamarnya maka Dashbank cenderung mempertahkan langit sentral akan melakukan pembangkasan surunga well, hal tersebut kemungkinan akan berbeda dengan pandangan Bailey wilayah suku rumah BOE kemungkinan masih akan tetap dan bisa saja terjadi kenaikan kembali satu kali di Manbane data ekonomi minggu ke depan ada pernyataan dari BOE Bailey kembali atau Gubernur Bank of England Bailey ya, sementara di hari Senin kita hanya akan terfokus kepada German Ivox Climate kemudian di malam harinya hari Selasa kita akan lihat dari data Siri Consumer Confidence kemudian anjang minggu itu berarti kita akan fokusnya adalah terkait dengan data GDP Amerika yang dirilis di hari Rabu atau ya, ini lebih tepatnya di hari Kamis ya di hari Kamis jam 1930 nah, ini hal yang juga sudah sempat kita bahas terkait dengan Road to FMC ada satu atau dua data lagi yang belum dirilis dan biasanya dirilis setelah pengumuman suku bunga dan itu berarti kita akan lihat minggu depan GDP dan minggu depannya lagi berarti kita akan melihat mungkin saja lebih fokus kepada PCI atau lebih tepatnya di akhir jumat ya kita lihat di sini ada data GDP dan juga di hari jumatnya ada data Core PCI PCI yang akan menjadi sorotan perangkat pelaku pasar dan kita akan lihat apakah betul ekonomi Amerika melambat atau tidak setidaknya itu menjadi disarat bahwa mereka harus menghentikan atau bahkan mungkin kenaikan terakhir adalah di bulan Mei nah, terkait dengan best month to buy gold so far so good dan kita sudah melihat emas mengalami dorongan kenaikan tapi apakah itu sudah selesai atau tidak ada pertanyaan yang cukup bagus yaitu apakah di bulan April berarti akan terjadi penurunan kalau melihat siklus yang ada maka yang dimaksud dari data atau diagram ini adalah menunjukkan performa gold yaitu sepanjang tahun maka dianggapnya yang best price to buy ataupun level untuk dilakukan pembelian yang terbaik adalah di bulan April kemudian secara berjenjang secara bertahap sampai ke akhir tahun itu kecerungannya naik jadi permasalahan apakah April akan menurunan bisa saja tapi bukan hal yang akan dilihat sebagai trend musiman artinya koreksi masih tetap akan terbuka tapi dengan posisi-posisi yang ada dan juga termasuk kalau terperbankan saya rasa ini masih tetap mendukung untuk kenaikan at least sampai beberapa bulan berikutnya nah ini pun sama artinya best price adalah saat terjadi penurunan dan itu dianggapnya adalah level murah pertanyaannya adalah apakah level emas saat ini masih tetap murah atau tidak kalau melihat dari gejalanya maka sebetulnya ini masih termasuk relatif murah walaupun bukan sampai sangat murah dikarenakan kalau kita menantikan sangat murah berarti kita menantikan harga berada di bawah 1.600 kembali dan saya rasa itu memuntungnya harus menunggu sampai kepastian apakah Fed akan terus menaikkan suku dan termasuk juga dari data yang ada di sini justru setiap penurunan adalah penguntung yang bagus untuk dilakukan pembelian artinya setiap koreksi yang ada saya rasa itu adalah level yang berlangsung pembelian plot tersebut tidak jauh berbeda dengan dot plot di bulan Maret dan itu berarti apa yang sempat digambarkan sebagai kenaikan 75 basis point di tahun 2003 masih akan tetap terjalan dan mengingat apa yang sudah terjadi di dua pertemuan awal yaitu di bulan Februari dan kemarin di bulan Maret berarti kita baru sampai ke 50 basis point that means dari 75 hanya tersisa 25 basis point dan karena dot plot Maret juga relatif sama dengan bulan Desember maka kita tidak akan melakukan yang terbaru yang itu berarti kenaikan terakhir bisa saja betul-betul terjadi di bulan Mei tapi dengan catatan pula bahwa hal tersebut akan sangat bergantung dengan kembangan yang terjadi terkait dengan krisis ataupun kekhawatiran terbangkan saya rasa FED akan menilai hal tersebut bukan hanya spesifik kepada data ekonomi malah juga terkait dengan ketenangan market nah ini pula yang akhirnya melihat kemungkinan ancaman untuk tekanan US dollar kemungkinan masih bisa akan terjadi di beberapa minggu ke depan selamat menikmati selamat menikmati terima kasih telah menikmati